hai semuanya welcome back to my channel so kali ini aku mau perawatan di salon sugar beauty bar di SCB day sekalian aku mau retouch karena besok aku itu mau pergi traveling yeay mau traveling ke Bali jadi aku menyempatkan waktu aku untuk pergi perawatan treatment dulu aku mau baik perbaikin kuku kuku aku sama aku mau cuci blau dan mungkin mau dipotong pendek tadinya sih mau coloringnya let's see ya masih sempat atau enggak karena nih sekarang udah jam 4 sore jadi langsung aja ikutan ya kita ikutan langsung ke salon so kali ini aku mau retouch eyelash extension aku dia namanya tokyo wing nih bisa kamu lihat sebenarnya minggu lalu sih kayak udah di eyelash extension tapi kebetulan karena udah mulai ilang-ilangan jadi kayak mau aku retouch gitu jadi aku pakai nomor yang 14 yang di yang kayak lantik gitu sih jadi nanti coba ditokan terus pakai ini banyak namanya siapa ini aku kayak paling gampang copot tuh yang sebelah kiri sini sih kalau aku ngaca sih sebelah kiri ya berarti sebelah kanan ya di kocok-kocok itu enggak dong kenapa di kocok-kocok gitu enggak dong kalau di kocok-kocok di kucok-kucok gitu nanti kayak ini dong udah hancur kalau udah pakai LX extension nyalan di kocok-kocok terus ada kocok juga gitu sih kenapa? tangannya tinggal tuh gitu enggak apa-apain tapi dia main-main gitu gitu iya aku kalau udah agak perih maksudnya kayak udah ngantuk gitu aku cuma bisa ngocok-kocok di samping sini kasihan banget kasihan banget kembali 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 selesai sekarang aku lagi dipakein serum gitu ya kok juga belum tau sini bentuknya kayak gimana lebih tebel daripada yang kemarin kan ya terus aku sambil negang dengan kipas serumnya buat apa sih mbak? buat bikin bul matanya tangan lama ya? sama bul mata aslinya oh ngaruh ada ngaruh ke buli mata aslinya gak sih? kalo yang pertama, serum pertamanya iya kalo serumnya oh ini ada 2 serum ya karena aku betul ya? yaa udah 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 dibuka mata oke oke enggak 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 mungkin ini cocok banget buat kamu yang kayak kesariannya kayak sibuk terus maunya yang kayak serba instan gitu ya oke wooo woooow aku besok pagi pasti berasa cantik banget ini bangun banget kayak woooow cantik itu beneran sih jadi belom agar banget belom agar banget oh jadi masih agak nempel-nempel gitu ya karena serumnya ini bagus gak ini ini eyelash extensia anti badai ini 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 apa ya mbak? ini ada Shisha disini cool banget ini rata apa? ini kita katanya melon minggo melon minggo ini melon minggo gateng kak kesini iya makanya kalo yang suka Shisha itu harus banget nyobain ya jadi kamu yang kayak suka Shisha gitu harus cobain kebetulan aku sebenernya bukan big fan of Shisha sih tapi kayak kita coba dulu apakah enak atau enggak tapi kayaknya enak sih kalo untuk rasanya ada apa jadi mbak? rasa kita mau ditambang lagi kak oh gitu banyak lagi oh iya biasanya kalo yang paling favorit disini ya kak? kalo favorit itu paling coklat karena jaman oh coklat ya coklat ya coklat men vanilamin gitu ah vanilamin coklat gitu iya tapi untuk yang coklat enggak tuh di habis ya karena terlalu favorit iya 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 coba ini iya 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 sejujurnya aku kayak menurut caranya ini bener gak sih? jadi abis ini aku udah abis retouch eyelash extension aku nah abis ini aku mau treatment waxing sama nail art jadi aku mau ganti nail gel aku ini nih nah untuk waxingnya aku mau waxing bagian armpit brazilian sama half light nah kebetulan untuk waxingnya kita di sugar beauty bar ini dia tuh pake dari wax inch yang ada di daerah peak sama di atas sudirman nah untuk perbedaannya waxing di sini dengan di tempat lain di sini tuh menggunakan hard wax hard wax kalo misalnya di tempat lain kan biasanya soft wax gitu kan jadi dia bahannya tuh pake gula gitu sih sugar hard handmade gitu jadi buat kamu jadi buat kamu yang peduli banget dengan bagian Nisfi kamu dan ketiak kamu wajib banget cobain ini karena bagus banget untuk bagian untuk waxingnya jadi jadi jangan datang di sini ya kalo yang ada di sini aku di very good action beding siap mau ada waxing yang pertama harus ganti kembang dulu sih abis ini aku mau half light dulu jadi harus tengkor kayak gini iya makanya harus terus di waxing kan aja kita ingron-ingron juga kalo pada soalnya oke harus dipake bedak dulu ya mbak iya jadi kalo takut memang yang apa nih eee masa kan kalo gak pake bedak itu gue nih mati lici iya bener sih iya bener sih iya bener sih iya bener sih siapa tau habis di vlog sama Noli jadi rame misalnya hahaha ramein ya tapi mbaknya nanti kecapean hahaha iya dong ini dengan mbak siapa sih ini kemarin aku nol-r sama mbak juga ya mbak enok mbak enok mbak enok ya bedanya ini gak ini ya maksudnya hardware segitnya mbak ada yang hardware khusus undetang gazillion aa segitnya nol sakit teriak aja hahaha enggak kok enggak sih ini kita bahannya alami sih hmm eme enggak sih ini kita bahannya alami sih iya 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 itu biasanya berapa lama sih mbak? eee satu hari satu hari ya biar kena air hangat dulu eee aku biasanya air dingin air dingin biar langsung bangun hahaha jadi barusan aja aku abis treatment waxing untuk eee untuk brazilian sama half leg dari harga cuma 375 ribu discount lagi 50% jadi cuma 180 pijur di 500 murah banget loh dan ini cuma berlaku sampai akhir bulan April ini jadi buat kamu yang pengen banget eee treatment dengan harga yang sangat sejangkau rata aja ke Sugar Beauty Bar tempatnya di Pergur HBD di basement jadi langsung aja booking ya ke sini hmm gak enak 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 ya deh hahaha ini sesuai malu-malu deh hahaha malu dong malu biasa lah ini potong pendek ya dikit aja kali ya potong dikit aja yang kelengking kasian banget anak tiri anak tiri hahaha ini pendek banget yang kelengking tuh iya patah apa digigitin ayo enggak aku aku apa kopek kopek-kopek gitu ampun jahil ya tangannya ya seru soalnya ini karena berhubung modi nail up jadi jangan terlalu pendek ya iya dikit dong ini sih bagus non tebel sebenernya cuman bedanya ini doang pinggir-pinggir ini lumayan tapi ada yang lebih parah yang pengkorengan gitu penyanduannya bersih oh iya ada korengan iya karena dia kebiasaan ngepackin kuku kan katanya gak betah kalau ini penyanduannya bersih iya 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 aku ambil warna pink sama abu-abu terus ada marblenya nail art gitu aku bikin ini warnanya biru marblenya sama ada gold proofnya gitu ternyata gak teruskan dua-duanya aku usah dis aku sakit aku 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 Terima kasih.